Halo teman-teman, kali ini aku mau ngasih tau cara untuk mendapatkan Archeum Lumenite dan dimana untuk mendapatkan Archeum Lumenite ini kalian harus mempunyai bahan mentah Archeum dan untuk mendapatkan bahan mentah Archeum ini kalian harus mencari 7 biji misterius dan aku udah upload video 7 biji, lokasi 7 biji misterius ini silahkan kalian cek nah kalau kalian udah ngumpulin 7 biji misterius otomatis ke 7 biji itu akan berubah menjadi bahan mentah Archeum ini ya nah untuk bisa mendapatkan Archeum Lumenite kalian harus menempah bahan mentah si Archeum ini nah untuk menempahnya itu ada disini ya teman-teman nih, lokasinya ada disini kalau kalian dari teleport sini, nanti kalian jalan disini nanti akan ada kayak tempat untuk menempahnya gitu nah cara membuka teleport sini, kita dari sini ya, aku kasih tunjuk ya cara membuka teleport ini kalian bisa teleport dari teleport waypoint yang dekat si Millennial Percy House ini teleport dari sini mungkin ada yang belum ngebuka teleportnya ya nih, dari sini kalian ikutin aja harusnya nanti ada air tinggal nyelam ke airnya nih, tinggal nyelam aja nih, nyelam dan nah kalau kalian udah selesai sampai sini, kalian keluar maka teleport itu akan muncul ya simpel ya teman-teman oke karena dari teleport ini, kalian naik kesini nih, ikutin aja aku ke atas sini naik ke atas dan nyelam lagi ya nyelam lagi masukin terowong masukin, ikutin terowongannya kiri lurus aja kanan ini nah, ini kita tiba di bawah bawah, ini kayak ya, akuarium bawah tanah gitu ya kayak bawah laut, sorry bawah laut nih nah, ini dia bisa kalian lihat ini adalah tempat kita menempa Archeum Lumenita itu ya teman-teman ini lurus aja sana juga ada Hydroculus yang pertama kalian kalahkan dulu aja musuh itu nih, kalahkan musuh dulu si Meka ini oke, setelah kalian kalahkan Meka itu maka ini komputer kebuka segelnya tinggal kita buka aja kita buka jalannya kemudian langsung nah ini dia ini masukkan bahan mentah gunakan satu bahan mentah akrium untuk menyelesaikan persiapan penempaan tinggal kita masukin aja oke kemudian kita tinggal ini mesin kan gak bisa digunain ya karena warna merah ya teman-teman karena ada pastikan tekanan pipa jadi kayak pipa-pipanya itu ada yang bocor tuh satu pipa bocor mana lagi tuh satu lagi pipa bocor ya nih, kalian dari kiri itu terbang turun aja kita tutup pipa bocornya ya ini putar dua kali oke sampai sampai apa tuh uapnya gak keluar lagi kemudian dari sini tuh disana cuman disana itu pedalnya gak ada jadi kalian turun dulu ke bawah pedalnya ada di bawah nah itu dia pedalnya itu tinggal ambil aja ambil pedal ini kemudian naik naik nah ini tinggal kita pasang dan kita putar sekali aja hilang kemudian selanjutnya ada di seberang sana ke atas ini dan kita putar sekali dua kali tiga kali putarnya tiga kali ya sampai hilang itunya kemudian tinggal naik aja dan si komputer tengahnya ini udah bisa digunain nah ada biru ya ini biru tijau ya biru aktifkan sistem penyuplian energi tinggal aktifkan perangkat penempaan nah caranya cara menempa itu saat si biji ini bersinar nah bersinar kayak gini tempa nah pokoknya sampai dia bersinar ya tunggu aja dulu sampai dia bersinar kayak tadi nah tempa 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 selanjutnya musuh-musuhnya nih slam-slam slam-slam pyro ini nah ini kemudian kalian attack yang ini ya teman-teman nih kalian attack yang ininya tuh kan ada nampak tuh darah darah panasnya jadi terlalu panas attack aja pake elemen hydro jadi usahain kalian bawa hydro disini kemudian muncul slam gede ini tinggal bunuh abis itu dari sini kalian kesini dulu ini kalian pergi ke itu teman-teman dari dari mesin ini kalian ke kiri saat kalian lihat itu ada hydro kulus dan di bawahnya ada batu ya nah batu itu kalian iniin kalian pecahkan batunya kalian pecahkan batunya oke setelah kalian pecahkan batu maka air akan muncul terendam sama air jadinya ya tapi gak sampai semuanya terendam kemudian nih kita naik ke atas kita tempa lagi tempa lagi sampai bersinar tempa bersinar tempa oke error air sudah masuk ke dalam sistem katanya nah untuk yang error kedua ini kita gunain ini ya cuman ini gak bisa digunain karena pembuangan daruratnya tersumbat pertama kalian ambil ambil kekuatan dari pari ini ambil kekuatan dari pari ini kemudian ke kiri itu kalian bisa lihat ada kayak ubur-ubur yang ke apa itu ya ke segel tinggal kita lepas aja segelnya sorry pakai ini eh lepas segelnya aduh nih lepas segelnya pas dia bersinar kita potong ini kita potong ke jauhan dikit ya ini deh dari sini yuk ini kita potong ini kita potong nah susah banget potongnya kemudian baru kita ambil kekuatan umur-uburnya dari kekuatan umur-uburnya kalian naik ke atas itu bisa kalian lihat tuh pembuangannya tuh ketutup gitu tinggal kalian tekan aja nih kekuatan umur-uburnya kalian arahkan ke sana habis itu tekan E maka hancur kita hancurkan dulu bunga ini oke bunga yang itu oke baru yang di tengahnya oh sorry kalian hancurkan dulu yang di kanan ini dulu ya teman-teman kalian hancurkan dulu yang di kanan ini oke setelah hancur yang ini baru ke kiri ini hancurkan bunga luarnya dulu oke harus bareng-bareng hancurnya ya rupanya jadi agak menjauh aja tadi posisikan dia agak ke tengah sini pas sudah dekat baru kalian hancurkan jadi kayak arus bareng-bareng kalau satu-satu nggak mau dia kalau udah selesai kalian balik lagi ke ini ke tempat komputernya kita lanjut menempa lagi ya sebelum kita menempa kita buang dulu ini aktifkan pembuangan air maka airnya akan surut oke kita lanjut tempa tunggu tunggu dia bersinar tempat 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 menempa menempahnya lama banget menempahnya oke oke dan tempat ini dipenuhi oleh air ini dia si bijinya biji ini tinggal kalian ambil dan kita dapat Archeum Archeum luminete dan dari sini dari sini kita keluar ke kiri itu bisa kalian lihat ada precious chest cuma preciousnya aku tinggalin aja untuk all chest nanti biar kita nggak susah-susah ngitung dan lewat aja kesini dan nanti itu kita akan keluar tepat disini terpat di bawah itu katung the seven ini tinggal kita naik masuk sini ya kita perginya kesini kalau kalian ingat ke tempat kita pertama kali nge-trigger quest institut penelitian konten kita disini nah cara menggunakan si ini si siapa tadi biji ah ini si Archeum luminete ini kalian teleport ke sini kanan nih teleport sini ada kayak lobang dan ini adalah tempat yang harus kalian buka sebelum kalian ngerjakan hydrokulus hunting karena di dalamnya ada hydrokulus ini ke kiri agak kiri situ tuh ada kayak lobang tinggal masuk aja nah ini dia nih aktifkan gunakan satu buah Archeum luminete untuk membuka gerbang tinggal kita buka gerbang dan kita dapat achievement dan kita ada disini ya teman-teman nih Braiface Braiface hidden study dan di dalam sini ada ada hydrokulus ada hydrokulus ada artefak bintang 5 kalau kalian butuh artefak bintang 5 ada luxurious chest dan di dalam sana juga ada precious chest sama luxurious chest dan ini chest aku tinggal untuk alt chest aja nanti teman-teman dan kalau misalnya kalian tak ingin nanya cara untuk masuk ke dalam ini kalian tinggal tuh kalian tinggal manjat aja kesana guys kalian tinggal manjat aja kalian tinggal manjat aja ke celah ini nah itu tinggal aktifkan device itu maka barriernya akan kebuka ya mungkin sekian dulu untuk videonya makasih sudah nonton video aku semoga bisa membantu see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton!